Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, anggota DPR Republik Indonesia yang hadir pada hari ini, yang terhormat para anggota DPD, Pak HM Fatwa dan Pak Fadi, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Bapak Pelaksanaan Sekretaris Daerah, para debuti Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak para anggota komunikasi pimpinan daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati, para penjabat pemerintah pusat pemerintahan daerah, Yawodeta Bekjul, peserta Musrembang yang saya cintai dan adilintah pemerintah yang saya hormati. Pada kesempatan ini, perkenankan saya melaporkan penjelenggaraan Musrembang Provinsi tahun 2014. Penjelenggaraan Musrembang ini mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini, antara lain, undang-undang 25 tahun 2004 dan Surat Bidang Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 14 dari Sendirian SD tahun 2005 tentang penjelenggaraan Musrembang Provinsi DKI Jakarta. Musrembang Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 diadakan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2015, dilaksanakan dengan mengusung tema melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk penyediaan layanan publik yang berkesinambungan. Musrembang Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 ini diselenggarakan dalam dua sesi Pertama sidang pleno yang diselenggarakan pada hari ini Kemudian yang kedua sidang pleno yang dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014 Proses Musrembang Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 ini merupakan forum antar pemangku kepentingan yang diawali dari rombok warga di tingkat RW, Musrembang Kelurahan, Musrembang Kejamatan, Musrembang Kabupaten Kota yang sudah dilaksanakan Musrembang Kejamatan, Musrembang Kejamatan, Musrembang Kabupaten Kota yang sudah dilaksanakan sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 kemarin. Bapak Gubernur, Ibu Menteri, hadir ditar sancar yang saya hormati, Agenda Musrembang utama Provinsi DKI Jakarta adalah untuk penajaman, penyelarasan, kelasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Di samping itu, Tosrembak Provinsi juga membahas mengenai penetapan usulan hasil rembuk RW tahun 2014 yang ditujukan di tingkat provinsi, penetapan kegiatan program umum bulan tingkat provinsi dan tingkat kota Madia, penetapan kegiatan prioritas SKPD, penetapan usulan SKPD yang akan dikonggir di tingkat provinsi. Selain itu, dalam kesepakatan Tosrembak ini juga akan dijaring dan disepakati usulan-usulan atau kegiatan tahun 2015 yang diusulkan kepada pemerintah pusat berupa usulan program yang akan didiayai dari dana dari konsentrasi ataupun tugas pembantuan, serta usulan-usulan program yang kaitannya dengan keberadaan undang-undang Ibu Kota Negara nomor 29 tahun 2007. Bapak-Ibu yang saya hormati, demikian laporan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya, mohon berdoa dengan Bapak Bung Nur untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Musrembak Provinsi Jekai Jakarta tahun 2014 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 juga ini juga sesuai ketentuan peraturan yang berlaku harus ada konsultasi publik secara luas. Nah waktu 2009 itu dilakukan mungkin Bapak Ibu masih ingat ya waktu itu November 2009 dilaksanakan yang namanya National Summit cuma mungkin tertutup ya waktu itu terus ada kasus bibit candra dan seterusnya tertutup gitu padahal disitu ada National Summit Desember 2014 Musrembang, Nas untuk RPJMN yang akan datang Januari 2015 sidang kabinet dan penerbapan RPJMN 2015-2019 Februari-Maret 2019 adalah pengajuan APBNP 2015 untuk merevisi APBN 2015 yang dirasa perlu fokus, prioritas dan seterusnya yang dirasa perlu oleh jadi disitu mekanismenya seperti itu karena RKP dan APBN 2015 memang oleh undang-undang diakumasi diamanatkan kepada pemerintah yang akan datang jadi presisi APBNP yang dipercepat nah kemudian untuk RPJMN 2015-2019 di slide berikut ada 3 hal penting bukan 3 hal penting 3 hal penting ya ini bagaimana ke arah ke depan nomor 1 tahapan yang tadi tahapan yang tadi kita harus naik naik awas naik pangkat kan gak mungkin pembangunan 5 tahun lagi kok harus jalani tempat ya kita harus dibawa harus ke tahapan yang berikut nah berarti dari sisi ya konsepsi kerangka berarti middle income middle income kita middle income sudah masih lower nah 5 tahun ke depan harus dibawa minimal ke menengah nanti 5 tahun berikutnya ke yang atas middle income dalam 10 tahun harus sudah di level yang atas nomor 2 ini siapapun pemerintahan nomor 2 penting ya karena penduduk SDM kita keunikan kekayaan kita adalah di situ penduduk dan SDM dari proyeksi penduduk terakhir 2010-2035 kita sudah punya yang baru nah jadi LPJNM yang akan datang sudah menggunakan proyeksi penduduk yang baru sudah berdasarkan sehasis 10-2010 bahwa Indonesia sedang mengalami yang namanya periode bonus demografi bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif lebih besar dari proporsi penduduk usia non-produktif produktif itu artinya yang kerja usia di atas 15 sampai 65 jadi orang-orang yang kerja jauh lebih banyak proporsinya dibandingkan katakanlah yang anak-anak ataupun yang sedang lagi usia artinya bagus ke ekonomi pasti bagus bagus tetapi harus ada persiapan supaya bagus dapatnya kalau tidak nanti jumlahnya saja yang besar nomor tiga adalah pembangunan berkelanjutan nah ini yang harus diterjemahkan ini bukan yang apa itu yang juga green infrastructure dan sebagainya itu yang harus diterjemahkan nah kemudian ke depan semakin banyak lagi peran yang maupun pemerintah non-pemerintah artinya bagaimana BUMN bisa lebih difungsikan masyarakat swasta dan semuanya tidak bisa semua hanya BPN kalau supaya mudah dilihat itu roadmap jangka panjang karena undang-undang pembangunan kita sampai dengan 2025 maka 2025 yang tadi itu ya kita harus jangan sama harus ke upper middle income artinya kemiskinan harus di bawah 5% nasional kalau DKI sudah ya tetapi kan Indonesia tidaknya DKI harus di bawah 5% dalam 10 tahun sekarang semaksud di atas 11% sedikit di atas 9% pengangguran di bawah 5% nah oleh karena itu ya karena jangka panjangnya ada target seperti itu maka RPJRN yang akan datang berarti berarti pertumbuhan ekonomi harus di atas 6% itu pasti tidak bisa ketinggalan 6-8% per tahun konsisten dan juga tentu ya harus strateginya yang pas kalau tidak nanti juga tidak berkelanjutan PDB per kapita 5 tahun 2009 diperkirakan diproyeksikan 7 ribu kemiskinan diproyeksikan yang yang realistis ya ini mungkin saja nanti presiden yang akan datang lebih agresif ya tentu bisa saja tetapi yang realistis itu adalah 6-8% jadi demikian gambaran besarnya nah selanjutnya yang penduduk penduduk berikut nah inilah yang seringnya di di mana di pembahasan di media dan lain-lain bonus demografi bonus demografi ya itu jadi bonus demografi itu Indonesia sejak 2012 bukan bukan nanti bukan 10 tahun 5 tahun tapi sudah sekarang 2012 sampai terus terus ini jendelanya yang merah itu kan jendelanya merah sampai terus setelah 2035 artinya apa artinya ya tadi proporsi penduduk bisa produktif semakin besar yang non-produktif proporsinya turun-turun yang biru turun-turun sampai nanti satu titik setelah 2031 dia pelan-pelan naik dan jarang bangsa-bangsa satu bangsa itu mengalami yang namanya bonus demografi hanya satu kali setelah itu tidak sudah langsung naik proporsi berden misalnya contoh Eropa Jepang China sudah sudah Beijing nah jadi kalau kita tidak strategis ya di dalam fokusi investasi SDM dan semuanya itu kita lewat itu lewat lima sepi lagi nah oleh karena itu disini ada beberapa fokus yaitu intinya tentu pelatih pertumbuhan penduduk bagaimana bisa dikurangi artinya tidak sebesar sekarang tetap tumbuh tetapi tidak sebesar sekarang penduduk tumbuh berlibat lalu kedua produktifitasnya harus meningkat berarti itu empat empat itu tidak bisa sendiri-sendiri harus sama-sama pendidikan kesehatan kebutuhan ketenagaan kerjaan ya ini semua Bapak Ibu tentunya dibirokrasi tahu persis dan Bapak Ibu peserta mesraib ini tentu tahu persis pendidikan kita sudah melunuh PMU PMU itu 12 tahun kurikulum baru 2013 maksudnya itu semuanya untuk kualitas guru jadi kunci bagaimanapun juga ini sudah ada perjalanan kinerja dan lain-lain maka bagaimana itu bisa bisa ditranslate terjemahkan menjadi mutu termasuk di ruang kelas sarana-prasarana sudah bahkan 2014 yang namanya gedung sekolah sarana-prasarana yang rusak berat rusak sedang harusnya sudah tidak ada karena itu target sudah dan selanjutnya kesehatan BPJS sehingga ke depan preventif promotif penduduk kependudukan ini yang penting ini yang penting tetapi dengan BKKBS sekarang revitalisasi mudah-mudahan ini kependudukan juga bisa tertangani dengan lebih baik ketenaga kerjaan juga demikian karena kita tidak bisa menunggu 5, 10, 15 tahun sampai rata-rata pendidikan kita tinggi kualitas baik tidak bisa begitu tetapi ketenaga kerjaan mulai dari training dan sebagainya juga harus secara sistematis jauh lebih baik lagi produktifitas rendah bagaimana meningkatkan produktifitas sektor pertanian sektor biasa dan industri pengolahan dan transformasi ekonomi ini juga yang harus berlanjut di slide berikut adalah ini hanya rangka saja jadi rangka besarnya yang nanti didetailkan lanjut lagi kerangka rancangan teknokratis namanya juga kami di Bapenas harus ada kerangkanya harus jelas nah inilah yang digunakan untuk rancangan teknokratis jadi ada jangka panjangnya di tahap ketiga itu harus apa itu yang jadi arahan utama kemudian tantangan tantangan terutama yang eksternal dan internal seperti Asian Economic Community 2015 itu setelah MDGs kan nanti ganti setelah 2015 perubahan iklim kemudian bonus demografi nah ini semua yang harus diperhitungkan dan perbidangnya kita detailkan ini semua perubahan ekonomi keseran sumber daya alam lingkungan dan juga tentu pembangunan daerah ada fokusing fokusing khususnya pembangunan daerah yang SPM bertahap bagaimana juga menyiapkan urbanisasi ini sekarang justru jumlah penduduk di perkotaan itu lebih besar daripada pedesaan bertahap terus sampai 2050 kalau anunya ya proyeksi 2050 itu 85% penduduk Indonesia di perkotaan bukan di pedesaan 2035 sekitar di atas 65% jadi seperti Jakarta ini nanti akan semakin banyak sehingga tentu ya strategi pembangunan juga menjadi berbeda yang terakhir yang dibawa yang juga mulai kami masukkan di RPJN dengan dengan juga hasil evaluasi ya karena banyak kebijakan program ternyata mandat-mandatnya itu diimplementasi jadi kebijakan programnya sudah bagus mandatnya macetnya diimplementasi kenapa ternyata waduh regulasinya ya regulasinya rumpang tinggi ini itu dan lain-lain atau ininya enggak siap institusinya SPR-nya enggak siap atau dananya hanya semua ingin dari RPPN kalau ingin dari RPPN ya lama bisa tapi lama nah oleh karena itu ke depan kita sedang kita kembangkan non-APPN non-APPN sebetulnya sudah di infrastruktur sudah mulai BUMN-nya dikerahkan yang MP3EI ya swasta campuran dan sebagainya kerangka regulasi juga gitu nah sekarang mulai-mulai ditata jadi kalau ada inisiatif undang-undang dan sebagainya itu harus jadi kami dengan BPHN ya jadi diandungkan dulu jadi kalau tidak sendiri-sendiri ikut itu sendiri-sendiri waduh-udah begitu sudah jadi undang-undang sudah repot lagi dan kerangka kelembagaan mungkin saya bisa beri contoh ya yang yang sedang kami kembangkan yang infrastruktur non-APPN di samping misalkan bandara pelabuhan itu sudah banyak UNN di dalam kerangka MP3EI nah sekarang yang sedang disiapkan adalah untuk listrik untuk listrik karena kebutuhan listrik kita besar dan juga bagaimana mengembangkan energi baru-terbalungan maka sekarang sedang diidentifikasi semua bendungan waduk 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 bendungan dan sebagian sudah ada PLTA nah yang belum ada PLTA nah ke depan akan bagaimana coba juga dibangun PLTA di waduk-waduk ataupun bendungan tersebut supaya tidak usah nunggu dulu bendungan atau waduknya selesai kapan lagi masih lama tapi dari yang ada dulu nanti dibangun PLTA PLTA nah model inilah yang juga kemudian sekarang dijadikan contoh untuk pengelolaan bandara nah bandara-bandara sebagaimana diketahui kalau yang angka sakura ya sudah angka sakura tapi banyak yang masih dibawa kematerian perhubungan utama di daerah nah inilah yang sedang diidentifikasi dipilih mana yang kemudian akan ditawarkan pengelolaannya ke swasta supaya bisa lebih cepat dan lebih lebih baik yang lebih bagus lagi ini beberapa contoh saja yang sedang dilakukan sebetulnya terobosan-terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur selanjutnya adalah kondisi dan tantangan pembangunan saya tidak akan aneh satu-persatu langsung saja ke sasaran sasaran nah sasaran RPJMN yang berikut nah sasaran ini tentu sudah kuantitatif ada target berapa persen berapa banyak dan seterusnya ini beberapa contoh saja undang rencana pembangunan jangka panjang infrastruktur dasar itu disebutkan 2019 infrastruktur infrastruktur dasar itu 100% nah jadi sebetulnya berat jadi bayangkan infrastruktur dasar harus terpenuhi 100% infrastruktur dasar itu apa? elektrifikasi air bersih sanitasi melayat kelayakan jalan raya itu 100% 2019 berarti harus bagaimana 100% air bersih juga agak di bawah ya agak di bawah masih 60 sekian persen itu harus 1% kalau mau ikut ikut undang-undang nah tentu ada implikasi biaya investasi dan juga implikasi bahwa infrastruktur dasar ini sebenarnya domen dari daerah dan bagaimana nanti JAPCMN kalau ingin mempercepat itu harus juga dipikirkan promosan untuk ekonomi termasuk produksi pangan sudah ada beberapa target awal pangan protein penurunan emisi gas rumah kaca kenapa ini khusus agak karena kita punya komitmen internasional ya komitmen nasional 2020 emisi gas rumah kaca sudah harus turun 26% dari istilahnya bisnis as usual maka ini otomatis ya harus masuk disitu bauran energi baru terbarukan meningkat 6-7% dari ekonomi ini kalau bicara kalau kita bicara daerah rawasan timur Indonesia maka kita bicara bagaimana keaneka ragaman hayati bio resources termasuk pengembangan ekorisata dan misata bahan jadi termasuk kelautan kelautan ini yang harus kita kembangkan lagi lebih sismatis pembangunan daerah peran Jawa terhadap perekonomian nasional diharapkan menurun luar Jawa yang meningkat nah maksudnya apa maksudnya adalah luar Jawa ini harus lebih cepat nah dengan MP3E ini sebetulnya sudah sudah karena situ kita ingin harapannya dikonsisten tapi diperkuat lagi 5 tahun lebih termasuk daerah-daerah tertinggal ini ada target kita mulai RPJM yang sekarang dengan 180 kabupaten tertinggal sekarang sudah 114 nah jadi 5 tahun ke depan targetnya adalah kita harapkan ditinggal 39 tinggal 39 sekitar hampir 70 lah 70 yang berkurang berikutnya lagi yang berkurang ini berkurang ini berkurang ini berkurang konsolidasi demokrasi governance ini juga ini sedang berjalan semua berantasan turksi birokrasi juga ini sedang berjalan nah untuk keserah pendidikan juga sudah ada beberapa target tetapi khusus pendidikan khusus pendidikan kita arahnya untuk pendidikan menengah khususnya level SMA ke atas termasuk perguruan tinggi kualitas dan juga akses oleh karena itu BSM kalau di level nasional itu BSM itu bantuan siswa miskin satu tahun terakhir kita tingkatkan supaya mengurangi angka putus korong perutau demikian juga ada target-target spesifik untuk kesehatan nah selanjutnya lagi saya skip saja arah kebijakan skip strategi pembangunan ini ini berikut terus terus nah ini juga ini sudah ada ini ringkasan-ringkasan berikutnya lagi yang infrastruktur infrastruktur nah mungkin yang berikut yang terakhir ini yang strategi pembangunan dera nah yang kanan yang kanan itu adalah MP3E tidak disebut ya MP3E yang kanan yang kanan itu kan MP3E ini terus terang kalau saya kami ke dera termasuk kemarin Sulawesi Selatan Sulawesi Pengah minggu lalu ke Kalimantan Timur ini semua lagi musret itu pada umumnya pada umumnya menanyakan pada umumnya menanyakan ini apa yang akan terjadi dengan MP3E untuk kalau untuk kan ganti pemerintahan ganti presidenable nah kami selalu menjawabnya begini ya kami meyakini ya kami kami meyakini kalau ada kebijakan program yang dirasakan bermanfaat bagus didukung ya saya yakin ini tentu akan istilahnya bukan berlanjut ya tetapi diperkuat nah contoh ya MP3E kalau nama sih boleh berubah ya contoh ya MP3E yang terus terang yang kami rasakan itu belum atau kurang adalah bagaimana menerjemahkan isi kelautan Indonesia sebagai negara maritim negara kelautan nah padahal bicara kelautan itu kan tidak hanya perikanan tidak hanya perikanan termasuk sumber daya laut yang di laut dikairi bukan banyak sekali termasuk mineral gas macem-macem ya dan kaitannya dengan pengembangan daerah nah itu ya belum karena MP3E masih masih land-based ya meskipun konektivitinya sudah dikembangkan tetapi translasi dari isi kelautan Indonesia sebagai negara kelautannya nah itu yang belum nah harapannya terdapat bagaimana ke depan ini juga bisa membuat dan dikembangkan lebih jauh terakhir terkait dengan 2015 terkait dengan 2015 lanjut ini ini yang ini sebetulnya maaf ini 2015 RKP 2015 terus terus aja terus nah ini RKP 2015 sedang disiapkan sudah sisang kabinet satu kali dan ini karena apa periodenya lagi musrembang provinsi semua daerah sedang musrembang provinsi terus sampai dengan April agak mundur sedikit kena kena jadwal kapan biasanya Maret itu sudah selesai tetapi ada jadwal kapan jadi beberapa daerah April minggu pertama setelah itu perang musrembang jadi Pak Gubernur tadi menyampaikan di setiap musrembang harapannya di BKI ada terobosan ada yang nah sebetulnya di tingkat nasional Pak ini sudah 2-3 tahun terakhir sudah e-planning e-monek e-planning e-monek jadi daerah-daerah tidak tidak proposal apa tuh ini tidak seperti itu lagi sudah pakai e-planning dan tidak bisa ya mengusulkan yang publikasi yang apa gitu yang gak lengkap apa-apa gak bisa langsung di reject ya nah jadi setelah musrembang provinsi masuk ke perang musrembang kalau musrembang nasnya memang kelihatan seperti apa namanya seremoni ya karena Pak Presiden arahan dan sebagainya tetapi sebetulnya 2 minggu sebelumnya itu kerjanya disitu perang musrembangnya disitu pakai desk dan sebagainya dari musrembang provinsi ke situ perang musrembang nah disitulah disinkronikan lagi disinkronikan lagi yang terutama yang nasional dengan daerah daerah kan diwakili provinsi dikontokan lagi nah baru terakhir di musrembang nasnya insyaallah tanggal 30 April yang akan datang khusus temanya khusus temanya kami ingin menyampaikan bahwa temanya adalah melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan jadi sebetulnya latar belakang atau kenapa temanya ini alasannya 2 yang satu adalah ke depannya bagaimanapun juga reformasi pembangunan ini kan sudah dimulai kan gak mungkin kan selesai berhenti gitu belum selesai banyak sekali yang masih belum selesai maka reformasi pembangunan di segala bidang tentu harus dilanjutkan dan sesuai dengan arahan yang jangka panjang arahan yang jangka panjang adalah keunggulan ekonomi kompetitif ya tadi oleh karena itu tahun pertama FGJMN 2015 tahun pertama maka bagaimana kita membawa kepada percepatan pembangunan ekonomi tetapi harus berkabilan berkabilan itu dimaknai oleh tentu pengentasan kemiskinannya dari sisi ekonomi karena bantuan pendendungan sosial sudah sudah jalan sudah jalan mulai jalan tetapi dari sisi ekonominya pengentasan kemiskinan dari sisi ekonomi dan semuanya tadi infrastruktur dasar demikian juga yang landasan ekonomi pangan pangan energi air barangkali ya ke depan ini pangan energi air kalau infrastruktur semua yang lain-lain itu saya rasa sudah-sudah berjalan dengan dengan jawab baik saya rasa demikian demikian Bapak Ibu Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan ini sikat sekali tapi detailnya ya tentu ya Mbak Penas pekerjaannya kan itu di perencanaan detail-detailnya ada di kami sehingga apapun begitu ya nanti presiden waktu presiden yang akan datang kabinet yang akan datang itu ada fokus-fokus ya tertentu di putar balik ya jumpir balik dan selesnya ya insya Allah di perencanaan artinya Mbak Penas itu sudah siap dengan semua itungan-itungannya itu siap backup semua gajian dan semuanya itu detail-detailnya itu siap sehingga insya Allah transisi ya kalau kepentingan kami transisinya itu transisi pembangunan transisi ke pemerintahan yang berikut itu juga bisa terjalan dengan lancar dan baik demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya wabarakatuh Assalamualaikum dan selesai memang berkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi DG Jakarta untuk menyarakan celia mata kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Pembangunan Nasional dan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat berkumpadi dan salam sejahtera untuk kita sekalian sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf Bapak Menteri dan Negeri bila kita dipergadir serak berbadi dan menyugaskan kami untuk mewakili pilihan itu akan ingin ajakan secara lengkap kesambutan berkulis dari Bapak Menteri dan Negeri yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Nas yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati KUADPRD Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili yang kami hormati Anggita DPD RI yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah yang kami hormati unsur pimpinan instansi katikal yang kami hormati Kepala Satuan Kerja Bangka Daerah Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati tokoh masyarakat pimpinan organisasi stasi kemasyarakatan pemuda akademisi serta para sanggungan yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian Pertama-tama makhluk kita panjarkan puji dan syukur Bila Tawas Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara pembukaan Mujawara Perencanaan Pembangunan Muslim Bank Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun 2015 dalam keadaan sehat luar afian Forum Muslim Bank ini mempunyai arti penting sebab melalui forum ini seluruh kemangku kepentingan dapat melakukan penajaman penyelarasan dan glorifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yang telah disusun oleh pemerintah daerah hadirin peserta Muslim Bank yang berbahagia pasal 150 ayat 3 buruk A buruk B undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamalkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPCMD untuk jangka 41 tahun yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas pendakonan daerah rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ketempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah oleh karena itu RKPD memiliki kebutuhan peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penggaraan pemerintahan daerah mengingat yaitu secara sukansial merupakan kejabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPCMD maka pemerintahan daerah wajib melaksanakan program kegiatan pemerintahan yang ditetapkan dalam RKPD yang kedua secara formal menjadi landasan penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD dan menyusun perancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD tahun 2015 yang ketiga secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja layanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang akan ditetapkan dalam rencana kerja SKPG masing-masing dan yang tampak adalah secara faktual menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capian kinerja penyelenggaraan pembedahan daerah mengingat RKBD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah di dalam merealisasikan program sesuai visi dan misi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tahun 2015 kedudukan peran dan fungsi strategis RKBD penting untuk dipahami mengingat berdasarkan hasil evaluasi kebijakan perencanaan dan peranianan di tipe provinsi diperoleh gambaran tentang komitmen pemerintahan daerah dalam memilih yang disaksikan RPCMD dalam RKBD PPAS dan APBD dalam tahun 2013 yaitu sebagai berikut 17,07% program yang masukin dalam RKBD tidak berdasarkan program yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPCMD sementara itu 85,84% pagu anggaran yang direncanakan dalam RKBD melampaui yang ditetapkan dalam RPCMD selanjutnya 25,03% program dan 97,49% pagu anggaran yang disepakati antara pemerintah daerah dengan BPRD dalam PPAS tidak sesuai dengan program dan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPCMD 14,70% program yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPCMD tidak direalisasikan dalam peraturan daerah tentang APBD dan 103,04% pagu program yang dianggarkan dalam APBD tidak direncanakan dalam RPCMD Hal ini adalah menunjukkan bahwa konsistensi antara RPCMD dengan rencana dan anggaran tanggapan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan memprioritaskan perhatian untuk menempatkan perencanaan sebagai fungsi utama dalam penelitian pemerintah daerah penyusunan program dan kegiatan yang tidak terencana dengan baik menimbulkan penggorosan pemanfaatan sumber daya bahkan dapat menimbulkan permasalahan hukum yang memindikasikan belum optimalnya upaya menunjukkan tata kelengah pemerintah yang baik dan tanggung jawab Bapak Ibu Berserta Masyarakat Mencermati RBJNB Provinsi seluruh Indonesia yang telah dikitabkan dalam permasalahan daerah terdapat berbagai prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi yang akan dicapai pada tahun 2015 sesuai dengan potensi kondisi dan permasalahan di masing-masing daerah namun semuanya bertujuan untuk mengulangi tingkat kemiskinan dan penanduran mencapai keunggulan daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pengembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kaitan itu untuk mendukung pencapaian prioritas dan market pembangunan nasional yang direncanakan dalam RKP tahun 2015 pembahasan RKPD Provinsi tahun 2015 perlu memperhatikan kebijakan dan isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain yang pertama adalah menyelaraskan prioritas jansat program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan pemerintah daerah pendidikan dasar dan pendidikan menengah di universa maupun pendidikan ketenagaan kerjaan yang berhubung dan perbaikan berbagai desa anak serta penasaran pendidikan oleh karena itu pengerahan potensi sumber daya untuk menciptakan nama kerja serta kemudahan berusaha bagi seluruh di universitas masyarakat perlu ditimpankan hal ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dan mengecahkan permasalahan dampak dari kurus demografi akibat tingginya antar penutup usia produktif yang saat ini diperkirakan hampir 50% dari jumlah penutup Indonesia berada pada usia produktif yaitu 15-64 tahun puncak bonus demografi diperkirakan mencapai 70% atau 180 juta jiwa pada tahun 2020 2030 apabila kita tidak mempersiapkan rangka kemanfaatan bonus demografi mulai tahun 2015 maka 15 tahun terdepan justru akan menimbulkan permasalahan sosial karena tingginya angka pengangguran yang kedua mengoptimalkan pencapaian target tahun terakhir pelaksanaan milenium 2020 atau Indonesia tahun 2015 diantaranya adalah mengunggungkan persentase jumlah penduduk yang tingkat pendapatannya terbola rendah disamping itu adalah mengunggungkan proposal proporsi penduduk yang menderita kelaparan dan juga mempayakan semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan mengurangi ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan menurunkan angka kematian berita menurunkan angka kematian ibu mengendalikan penyebaran HIV-I malaria dan penyakit menular serta penataan lingkungan umum dan peningkatan akses air bersih bagi penduduk miskin dan membangun kemitraan dengan daerah lainnya dalam pencapaian target air yang ketiga adalah memastikan program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan kemandirian dan ketahanan pangan seperti diversifikasi pangan distribusi dan ketersediaan kebutuhan pangan mencegah terjadinya alfungsi lahan pertanian membuka atau mengembangkan lahan baru yang didukung dengan peningkatan biaya operasi dan pembayaran serta membangun infrastruktur pertanian yang memadai yang keempat adalah menjamin telah dirumuskannya program dan kegiatan untuk mendukung laksanaan Undang-Undang Menunggu 4 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Menunggu 3 tahun 2016 yaitu tentang administrasi kependudukan sesuai dengan kemenangan provinsi di bidang urusan administrasi kependudukan selain daripada itu kegiatan yang perlu dilakukan yakni penyegar luasan informasi tentang perubahan kerjakan dalam penyegaraan administrasi kependudukan antara lain mencakup masa berlaku ATP elektronik yang semula 5 tahun diubah menjadi dilaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis tapi Pak Waduk katanya di BKI masih ada ya Pak ini yang disuruh bayar itu jelas berarti itu menimpan daripada aturan yang ada saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur dan Pak Waduk yang semula hanya untuk penerbitan IKTP ini diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan yaitu menyangkut KK IKTP akte kelahiran akte pengangkatan anak ini seluruhnya adalah gratis dan hal-hal lain yang ditujukan untuk kemudahan dan pelancaran pengurusan akunistrasi kependudukan bagi setiap warga asal program dan kegiatan lainnya yang perlu mendapatkan pelatihan untuk diluluskan dalam RKPD tahun 2015 adalah dukungan pembangunan data kependudukan yang akurat berskala provinsi hal ini penting untuk kebutuhan pengalokasian anggaran termasuk penghidupan di AU dan dana bagi hasil serta dana APBN lainnya untuk pembangunan sarana dan masalah pertukaan sebagai ikutan negara sesuai dengan undang-undang tahun tahun 2007 pelayanan publik perencanaan pembangunan pembangunan demokrasi penegahan hukum dan pencegahan kriminal dengan demikian dapat menunjukkan data kependudukan yang diterbitkan kementerian dalam negeri sebagai data yang digunakan untuk semua keperluan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di provinsi DKI Jakarta yang ke-6 adalah mengandungkan program dan kegiatan pelaksanaan strategi pencegahan dan pembangunan korupsi sebagaimana dalam Peraturan Presiden 65 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pembangunan korupsi jangka panjang tahun 2012 sampai dengan 2025 dengan demikian kita akan dapat mencapai peningkatan nilai indeks persepsi korupsi pada tahun 2015 selain dan pada itu program dan kegiatan peningkatan pembelian pelayanan perinjilan yang mudah murah dan cepat oleh unit pelayanan terpadu satu pintu harus tetap lanjutkan peniap juga dengan peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk mendukung iklim berinvestasi yang kondusif dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan terlihat keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat akan mendorong peningkatan investasi segala bidang membuka kesempatan kerja serta mendorong kebelajilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan dalam RKBD tahun 2015 selanjutnya yang bernama adalah memastikan telah rumuskannya program dan kegiatan antisipasi perangkansana penandulangan pencana dan pasca pencana dalam RKBD hal ini berkejuan untuk pemerintah provinsi senantiasa siap dan mampu menandulangi masyarakat yang terkena dampak pencana dan segera dapat membangun kembali fasilitas umum yang mengalami kerusakan hal ini penting mengingat akhir-akhir ini sering terjadi pencana banjir dan kebakaran di wilayah DKI Jakarta yang telah mengimpulkan perubahan harta benda dan korban jiwa manusia yang ketujuh adalah penerapan SPM dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat merupakan kewajiban pemerintah daerah mengingat pelayanan dasar yang berkualitas merupakan setiap warga masyarakat oleh karena itu dalam pemerintahan RKBD tahun 2015 perlu dipastikan adanya program dan kegiatan optimasi pencapaian target kinerja penerapan 9 SPM oleh provinsi hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang keguruan peninsunan dan penerapan sumber pelayanan standar maaf standar pelayanan minimal yang pertunjuk pelaksanaannya telah disampaikan kepada seluruh gubernur dan bupati warga kota dengan surat bedarian metri dan negeri nomor 100 dari 10 23 dari SJ tanggal 26 2012 tentang percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di daerah yang 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 kedapatan adalah kebijakan pengelolaan lingkungan supaya berbindah lanjutin dengan program dan tergiatan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan perestarian lingkungan pengamalan konservasi dan daerah aliran sungai serta waduk dan situl yang cukup banyak dan sepertinya 5 wilayah EKI Jakarta dengan jumlah kurang lebih 76 waduk melalui pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan berperhensif akan dapat mencegah kerusakan lahan kerusakan keanekaragaman hayati akibat pengelolaan lahan yang tidak terkenal yang kesembilan adalah program dan kegiatan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup agar berfokuskan pada upaya pemenuhan kekutuan ruang terbuka hijau pencegahan pemberian izin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai rumpukannya yang telah ditetapkan dalam RTFB optimalisasi pemanfaatan kawasan budaya dan pengamanan kawasan lingkung serta kegiatan sosialisasi atau penyeluan pemanfaatan struktur dan penegakan hukum hadap pelanggaran pemanfaatan buang penyamanan peningkatan kualitas lingkungan sebagai paru-paru kota ini perlu upaya khusus yang bersifat mendasak antara lain melalui peningkatan kualitas subaya aparatur penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern atau SPI serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan merawat melanggar ketertuan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah selain daripada itu dalam rangka penetapan standar akutansi pemerintah atau SAP berbasis akual yang secara efektif berlaku dalam tahun 2015 sebagaimana diamalkan dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013 agar diprogramkan kegiatan untuk mendukung penataan pembanggaan standar prosedur operasional penyesuaian dan penerbitan regulasi termasuk kebijakan dan sistem akutansi serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur melalui kegiatan tersebut diharapkan penerapan SAP basis aktual dalam pengendalian keuangan daerah memberi manfaat bagi pemerintah daerah yaitu antara lain adalah diperoleh yang utuh atas posisi keuangan kompeten daerah tersetianya informasi yang akut mengenai hak dan kewajiban kompeten daerah terkendalinya divisi anggaran dan akumulasi biaya pemerintah yang lebih baik dan tersetianya laporan keuangan daerah teragap anggaran yang mencerminkan keseimbangan antar periode dan antar identitas akutansi bapak ibu kesertaan muslim yang berbahagia dalam forum muslim ini akan dibahas penyelarasan program-program pembangunan daerah yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan penyelarasan tidak hanya dilakukan dengan tetap mengecekankan prinsip-prinsip yang menungguh mendorong tercapainya keserasian efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi pengorongan pemerintah pusat supaya dikoordinasikan dengan kementerian maupun lembaga terkait dan diberhasilkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang dikencalkan sebagaimana tadi Ibu Menteri Bermas mengembangkan yaitu pada minggu keempat atau akhir bulan April 2014 mendatang kepada pimpinan dan anggota TDPFD dan seluruh pemangku kementerian lainnya yang ada di dalam perencetan ini diharapkan dapat memberi saran dan masukkan yang konstruktif agar RKPD tahun 2014 selaras dengan RKPD dan mengawal konsistensi penganggarannya dalam APBD tahun 2015 mendatang demikian beberapa hal yang tetap disampaikan semoga Allah SWT memberikan berhidup atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah selamat mengikuti Nusraimbang dan KPD tahun 2015 untuk meraih apa yang diciptakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekian terima kasih wabili tofik walijaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Jawa Negeri dan Mawang Fauzi ditandatangani demikian Bapak Ibu sekalian kurang lebihnya mengenaaf wabili tofik walijaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1